Artinya sebenarnya kalau tadi kita berbicara soal dampak kepada masyarakatnya Dampak kepada pengonsumsi BBM-nya gitu Tapi kalau kita balik misalnya nih Mas Eko Tadi kan kita sudah sempat ngomongin APBN Ketika kita tetap mensubsidi gitu memberikan subsidi ini Padahal kurang tepat sasaran juga maksudnya Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini Karena digunakan diberikan kepada orang-orang yang sepertinya mampu gitu Membeli Pertalite dengan harga yang ditentukan Kemudian kalau itu tidak dilakukan kita tetap mensubsidi Apa dampaknya bagi kesehatan APBN kita Apakah bakal membuat inflasi kita tembus sampai mencapai 6% Mas Eko Oke tadi pertanyaannya menarik nih Kalau tidak dinaikkan emang kenapa begitu ya Tentu saja beban di APBN gitu ya Akan besar di subsidi energi itu gitu aja sebetulnya ya Tapi itu konsekuensinya adalah Memang ya kita tidak bisa katakanlah Membuat belanja yang lebih produktif begitu Jadi memang quote-unquote ya habis untuk Mensubsidi daya beli masyarakat begitu Jadi sebetulnya daya beli masyarakat kita itu ya Tidak sekuat yang dibayangkan pemerintah juga begitu Kenapa? Karena sebagian itu kita bisa masih mampu membeli itu Karena BBMnya sangat murah begitu Begitu dinaikkan ya sebenarnya akan pasti ada problem bedaya beli gitu Nah inflasinya gimana? Ya inflasi akan mengikuti pola lama ya Kalau tidak ada kenaikan BBM begitu Tetap akan naik karena harus diingat Yang naik itu tidak hanya energi Tapi harga pangan juga lagi naik ya Beberapa kebutuhan pokok itu tetap naik Dan trennya juga akan naik Sehingga memang pilihannya sulit ya Saya tahu bahwa ini tidak mudah gitu Tetapi kalau kemudian ada pangan naik Ada energi naik Sementara sebetulnya kelas menengah itu juga Katakanlah ya yang menikmati pertalent saat ini Itu memang juga punya tabungan begitu Sebetulnya dia masih bisa untuk Katakanlah kenaikan seribu atau dua ribu tadi itu Kemungkinan masih bisa ditoleransi Sebetulnya begitu Tapi kalau ditanya pasti tidak ada yang mau kan Hargan lebih tinggi itu tidak ada yang mau Tapi kalau dibalik pertanyaannya Apakah pemerintah Apakah Anda juga misalkan Pengen pemerintah membangun infrastruktur kah Atau membangun daerah kah Atau mengatasi persoalan stunting Maka pasti orang yang pakai pertalent pun juga akan bilang Saya juga pengen pemerintah melakukan itu gitu Ini kan dua pilihan yang sulit gitu ya Yang satu harganya tidak boleh naik Tapi yang satu juga pengen persoalan sosial itu tadi Itu diatasi juga gitu Nah ini kan ya caranya bagaimana Ya harus berbagi beban lah Menurut saya itu lebih logis ya Walaupun tentu Jangan juga karena naikannya terlalu drastis Mentang-mentang Toh pada akhirnya harga minyak Trendnya juga akan naik Terus dinaikin sangat tinggi Ya juga jangan Karena pemulihan kita ini Masih memang dalam tahap Ini ya Belum mencapai benar-benar stabil Sehingga yang perlu dilakukan Karena ini kontinu Dan sudah terjadi kan gitu ya Katakanlah tadi ya Misalkan mulai Kelangkaan itu kan beberapa hari kemarin Itu kan sempat banyak beritanya itu Mbak Gita ya Mau gimana ini Kalau didiamkan hanya dengan 2-3 juta kiloliter tadi Terus tidak ada pembatasan Misalkan pertalep Hanya boleh digunakan motor saja Atau Dan kendaraan umum saja Misalkan begitu ya Atau yang lain gitu Nah itu Yang gak akan sampai ke Desember gitu Karena memang Pertumbuhan kita lebih tinggi Otomatis sebut energi lebih banyak Begitu Mobilitasnya juga lebih tinggi Dari pada tahun lalu kan Begitu Itu sebetulnya yang terjadi Dilemanya itu disitu gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!